Pres. Daniel, Victor memohon dengan cemas, aku tahu saudara perempuanku ini bersalah, tapi kali ini ia tidak membuat kesalahan besar, juga tidak menyebabkan akibat apa-apa. Aku mohon, lepaskan ia kali ini, aku berjanji, aku akan segera membawanya kembali ke negara Mepal, aku tidak akan membiarkan dia kembali ke kota Gunakan. Tidak membuat kesalahan besar, Rian marah ketika mendengar kata-kata ini, apakah kamu tidak tahu ketika fas bunga itu jatuh, hampir saja. Aku tahu, aku tahu, Victor meminta maaf lagi dan lagi, Pres. Daniel memiliki status bangsawan, cedera kali ini pasti memiliki dampak yang sangat besar, semua konsekuensinya akan ditanggung oleh keluarga Kaledona kami, aku mohon Pres. Daniel dapat melepaskan Garcia kali ini. Menanggungnya? Apa kamu sanggup untuk menanggungnya? Rian sangat marah, dia mengerti bahwa Victor mengira Daniel hanya terluka karena fas bunga, sekarang luka luarnya memang tampak sudah sembuh, masalahnya tidak besar, jadi Garcia tidak akan dihukum berat. Tapi Victor tidak tahu, fas bunga itu justru hampir membunuh Daniel, jika bukan karena cedera ini, setidaknya mereka masih punya waktu untuk mencari keberadaan tabib dewa dengan perlahan, tidak perlu mempertaruhkan hidupnya. Pres. Daniel, aku... Nona Friska Pada saat ini Friska yang Fingsan sudah sadar kemudian menggosok kepalanya dan duduk di sofa, melihat situasi di depannya, dia berkata dengan jelas, Sepertinya, rencananya berhasil, akhirnya dapat menangkapnya. Terima kasih telah bekerja sama denganku untuk menghadapi hal ini. Daniel melepas jaketnya dan mengenakannya ke tubuhnya. Kamu keluar dulu, urusan di sini serahkan padaku. Baik, Friska mengenakan mantel Daniel berdiri dengan bantuan pelayan menatap Garcia dengan dingin dan berkata kepada Daniel, Orang ini telah melukaimu dan membuatku pingsan. Ia ingin melukai kita. Jangan melepaskannya dengan mudah. Jangan khawatir. Daniel menjawab. Friska bangun dan pergi. Ketika dia melewati Victor, dia melihat sorot mata rumit Victor, kemudian menghentikan langkahnya. Pres. Victor, jangan salahkan aku. Aku hanya ingin menarik keluar pelakunya. Jadi, kamu sengaja mendekatiku dan memesan hotelku untuk mengadakan acara perjamuan? Victor menatapnya dengan marah. Kamu memanfaatkanku. Kamu yang menutupi pelaku, bukankah itu perbuatan tidak benar? Friska bersih keras. Jika aku tidak bekerja sama dengan Pres. Daniel dan mencari tahu siapa pelaku dibalik semua ini, aku khawatir. Aku akan membuat kesalahan besar di masa depan. Kamu, Victor sangat marah, tapi itu masuk akal. Kalian melakukan ini semua untuk menangkap pelakunya. Itu tidak salah. Tapi kalian seharusnya beritahu aku terlebih dahulu. Jika aku mengetahui keberanarannya, aku tidak akan menutupinya. Sulit untuk dikatakan. Rizka tidak percaya padanya. Setiap orang memiliki sisi egoisnya masing-masing. Kamu, Victor terdiam lagi oleh perkataannya. Tapi, aku minta maaf karena telah menipumu. Rizka membungkuk padanya dan meminta maaf. Maaf, aku berharap. Kita masih bisa berteman. Setelah mengatakan itu, dia keluar dari ruangan. Pada saat ini, Tracy bergegas datang bersama Naomi. Kebetulan dia melihat Rizka keluar dari ruang tunggu sambil mengenakan mantel Daniel. Ekspresi Tracy sekiranya berubah, tapi dia tetap tenang dan bertanya dengan tenang. Di mana Daniel? Di dalam. Nada bicara Rizka sangat acuh tak acuh dan dia langsung pergi. Meskipun dia tidak akan mengganggu Daniel lagi, tapi dia juga tidak bisa dekat dan bersahabat dengan Tracy. Berhenti. Naomi mengadang Rizka. Apa yang kamu lakukan? Rizka mengerutkan kening padanya. Siapa yang tahu apa yang telah kamu lakukan pada Presiden Daniel? Naomi berkata dengan marah. Kamu tidak diizinkan pergi. Sampai kami mengetahui situasinya dengan jelas. Yang benar saja. Aku tetap ingin pergi. Apa yang akan kamu lakukan? Begitu Rizka selesai berbicara, beberapa pengawal keluarga Rizka datang dan menyerang Naomi. Siapa yang berani menyentuhnya? Siapa yang berani menyentuhnya? Tresy sekiranya melangkah maju untuk melindungi Naomi. Tepat ketika kedua belah pihak ingin bertempur, Andi keluar dari ruangan. Nona Tresy. Andi, mana Presiden Daniel? Tresy langsung bertanya pada saat bersamaan sesosok pria yang dikenalnya muncul di sini. Kamu? Tresy mengerutkan alis menatapnya. Baju Daniel tampak begitu acak-acakan. Jaketnya hilang, kerah kemeja putihnya terbuka, dua kancing kemejanya lepas. Kenapa kamu datang? Daniel berjalan menghampirinya. Jelaskan padaku sebenarnya apa yang terjadi? Tepat saat Tresy hendak marah, Victor keluar dan berkata dengan buru-buru. Tresy, cepat bantu aku bujuk bersedah Daniel. Victor, kenapa kamu di sini? Tresy terjengang sejenak. Ia langsung sadar hal ini tidak seserhana yang ia pikirkan. Ia memberikan isyarat pada kemanaomi. Naomi mundur tidak menghalangi Friska lagi. Karena semuanya sudah datang, mari jelaskan semuanya dengan jelas. Hati Friska tidak nyaman. Ia menoleh menatap Tresy dan berkata, Nona Tresy, lain kali pahami dengan jelas terlebih dahulu, baru permalukan orang lain. Ia berkata sambil melangkah keluar dengan langkah-langkah besar. Tresy belum mengerti dengan jelas apa yang terjadi. Daniel menariknya masuk ke dalam ruangan. Ia hendak menanyakan situasi yang terjadi. Namun apa yang ada di depan matanya kembali membuatnya terjengang. Seseorang sedang ditahan oleh Rian. Dia memberontak sambil memakai Tresy dan Daniel dengan kata-kata kotor yang memakikan telinga. Tresy menatapnya lebih lekat. Ia tidak menahan dirinya untuk terkejut. Ini Garcia Kaledon. Dialah yang menjatuhkan vas bunga saat itu. Daniel dengan singkat menjelaskan situasi yang terjadi. Tresy sangat terkejut. Pantas saja. Perjamuannya diadakan di hotel ini. Ternyata untuk memancing ulang keluar dari sairangnya. Tampaknya kita salah paham pada Nona Friska. Nami sedikit merasa tidak enak. Aku yang menghubunginya dulu. Aku meminta bantuannya untuk sama-sama berrekting. Daniel menjelaskan. Poin paling penting adalah membersihkan semua rintangan dan racun secepatnya. Tidak boleh menyisakan ancaman berbahaya untukmu di masa depan. Perkataan ini Daniel mengucapkannya dengan santai. Namun bagi Tresy yang mendengarnya, hatinya merasa sangat sedih. Bahkan sampai pada saat terakhir hidupnya, ia tetap menyelesaikan semua masalah untuk Tresy. Agar Tresy tidak perlu khawatir lagi. Aku akan bunuh kamu, Tresy. Akanku bunuh kamu. Garcia masih berteriak-teriak gila karena Rian menginjaknya dengan sangat lama. Ia kini kehilangan energi untuk memberontak. Namun ia masih terus-menerus mengeluarkan kata-kata magian. Garcia, kamu benar-benar keterlaluan. Tresy menatap Garcia, teringat dengan semua yang telah ia berbuat. Tresy merasakan kebencian yang teramat sangat. Dulu, karena keegoisanmu, kamu mencelakai alis dan mendapatkan hukuman penjara. Sekarang kamu mau menyalahkanku atas semua dosamu. Tidak hanya itu saja, kamu juga datang menjebakku dan berniat membunuhku. Kamu benar-benar pantas mati. Nona, Tresy. Aku sudah mengumpulkan semua bukti-bukti kejahatan yang dilakukan olehnya. Aku akan menyerahkannya ke polisi. Rian berkata dengan marah, kali ini, siapapun tidak boleh kabur lewat jalur belakang. Biarkan dia mendekam di penjara seumur hidup. Tidak. Victor secepatnya maju dan memohon. Tresy. Aku tahu Garcia telah melakukan kesalahan. Aku akan mewawilkannya untuk meminta maaf. Aku juga telah berdiskusi dengan Percy Daniel. Asalkan kalian setuju. Aku akan langsung membawanya kembali ke negara Maple. Dia tidak akan menginjakan kakinya lagi di kota Bunaken. Bagaimanapun juga, dia tidak melakukan kesalahan besar kali ini. Aku mohon, demi aku, lepaskanlah dia kali ini saja. Apanya yang tidak melakukan kesalahan besar? Tresy berkata dengan sangat marah. Apa kamu tahu? Dia yang membuat suamiku. Perkataannya terpotong. Ia menahan dirinya. Penyakit Daniel tidak boleh diketahui orang lain. Tresy. Demi temanmu, aku mohon. Ampuni dia kali ini saja. Victor masih memohon. Aku tahu, kali ini Percy Daniel terluka. Kalian sangat marah. Namun sekarang lukanya sudah hampir sembuh. Kita berikan dia hukuman lain. Atau ganti rugi. Hentikan Victor. Tresy memotong perkataan Victor. Ia berkata dengan marah. Jika kamu masih menganggapku teman. Jangan memohon lagi demi dia. Orang ini serigala berbulu domba. Gila dan picik. Dia tidak boleh dilepaskan begitu saja. Kenapa? Victor tidak mengerti. Aku bisa mengerti. Jika Daniel yang bertekad membalas Garcia. Biar bagaimanapun, dia selalu seperti itu dalam hidupnya. Tidak ada yang bisa melawannya. Tapi aku tidak mengerti. Kenapa kamu juga bersikap seperti ini? Dulu kamu memaafkan Alice. Sampai akhirnya kamu juga membantu Alice. Kenapa sekarang kamu begitu ingin membinasakan Garcia? Dia punya defresi berat sekarang. Jika kalian masih membiarkannya mendekam di penjara. Dia benar-benar bisa mati. Kalaupun dia mati. Dia memang pantas mendapatkannya. Kini Tracy sangat membenci Garcia. Ya sama sekali tidak mempertimbangkan perasaan Victor sebagai kakaknya. Victor telah cengang mendengar perkataan ini. Ia mendatap Tracy dengan tetapan tidak percaya dan berkata dengan sedih. Tracy, Kamu benar-benar sudah berubah. Memang bagi Victor apapun bisa dimaafkan. Menurutnya dulu Alice memusik Tracy dengan begitu kejam. Namun ketika Alice menemui kesulitan, Tracy masih membantunya. Bahkan juga membantu keluarganya. Begitu juga Daniel. Dia telah membawa begitu banyak luka untuk Tracy. Tracy pun memaafkannya. Bahkan yakini rujuk dengannya. Mengapa tidak dengan Garcia? Sebenarnya dari awal hingga akhir, Garcia tidak pernah seraca langsung menjelakai Tracy. Termasuk kejadian menjatuhkan bas bunga ini. Meskipun niat awalnya buruk, namun pada akhirnya kejadian ini tidak menyebabkan Tracy terluka sedikitpun. Mengapa Tracy tetap tidak bisa memaafkannya? Victor, Jika sekarang kamu tidak mengerti, tidak apa-apa. Tracy sudah membulatkan tiket untuk membereskan Garcia suatu hari nanti. Kamu akan mengerti. Bawa dia. Baik. Rian langsung memerintahkan orang untuk menyeret Garcia keluar. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Garcia memberontak sekuatan agar. Dia berteriak histeris dengan penuh kemarahan. Tracy, Daniel, Kalian berdua harus mati. Kalian berdua harus diberi pelajaran. Diam. Tracy sangat marah. Ia maju dan menamparnya. Setelah ditampar, Garcia semakin menjadi liar. Ia maju dan berusaha menggigit Tracy seperti seekor anjing. Namun Daniel menendangnya. Garcia yang ditendang oleh Daniel tergeletak di atas lantai. Sedut mulutnya mengeluarkan darah. Garcia. Victor bergegas menghampirinya dan memapahnya. Ia menoleh dan berteriak. Kalian. Sudah keterlaluan. Bawa dia pergi. Daniel sama sekali tidak menghiraukannya. Andi dan beberapa pengawal lainnya menyeret Garcia pergi. Victor hendak mengadang mereka. Namun Rian menghalanginya. Presiden Victor. Kami hanya membawanya ke kantor polisi. Kami tidak menindapnya secara pribadi. Kami sudah sangat menghargainya. Anggap saja. Garcia memang memiliki niat yang buruk. Namun ia tidak melakukan kesalahan besar. Ia tidak sepantasnya diukum bidana. Kalian tidak akan menggunakan kekuatan keluarga Waylands. Untuk menekannya kan? Victor mengerti maksud Daniel. Perkataanmu ini. Rian tersenyum sinis. Apakah kamu tidak pernah menggunakan kekuatan keluarga Kaledon. Untuk mengurangi masa tahanan Garcia. Saat itu telah melakukan kesalahan yang begitu berat. Tapi tak disangka. Ia hanya dihukum dua tahun penjara. Apakah itu bukan perbuatan keluarga Kaledon? Kalian. Victor. Tracy mengerutkan kening dan menasihatinya. Hadi Garcia sangat kejam dan penuh dengan racun. Benar-benar tidak bisa dibiarkan. Meskipun dia adalah adikmu. Tapi kamu juga harus sadar. Terima kasih. Sudah mengingatkan. Victor menjawab Tracy dengan dingin lalu berjalan pergi dengan penuh kemarahan. Tracy menatap punggungnya. Dengan sangat sedih. Ia tahu Victor menyalahkannya kali ini. Namun ia tidak peduli apapun lagi. Jika membiarkan orang seperti ini tetap hidup bebas di dunia. Itu adalah sebuah kesalahan. Ia harus diberi pelajaran. Baiklah. Mari kita pulang. Setelah melalui semua kejadian ini, Daniel merasa sangat lelah. Ia merangkul Tracy lalu berjalan pergi. Rian berlari mengejarnya dengan sebuah jaket di tangannya lalu menyelimutinya. Mereka berjalan pergi dari pintu belakang. Saat tidak masuk ke mobil, Friska menghampiri mereka. Presi Daniel. Daniel menghentikan langkahnya menoleh dan menatapnya. Nona Friska, terima kasih untuk malam ini. Tidak perlu sungkan. Memang sudah seharusnya. Friska tersenyum. Aku baru saja melihat hadiah yang kamu berikan padaku. Aku tidak menyangka. Kamu telah menyelamatkanku. Kamu pantas mendapatkan itu. Daniel berkata dengan penuh arti. Tolong, pertimbangkan yang tadi aku katakan. Ini adalah hal besar. Aku butuh waktu untuk mempertimbangkannya baik-baik. Raut wajah Friska serius. Aku akan memberikan jawaban secepatnya. Hal barusan. Tidak mempengaruhi acaramu kan. Daniel melirik ke acula perjamuan. Tidak. Friska tersenyum dan menggelengkan kepala. Semuanya diselesaikan di ruangan belakang. Tamu-tamu sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Namun sepertinya presi Victor sangat marah. Tidak perlu hiraukan dia. Daniel kurang setuju. Asalkan tidak mempengaruhimu. Itu bagus. Anda terluka sebelumnya. Itu juga salahku. Kali ini aku membantumu menemukan pelakunya. Kini aku bisa bernafas lega. Friska berkata sambil tersenyum. Tidak ada hubungannya denganmu. Tidak perlu terlalu dipikirkan. Daniel tersenyum. Baiklah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Friska masih berdiam di tempat tatapan matanya mengantarkan Daniel pergi. Tatapan mata yang sangat hangat penuh dengan perasaan. Tracy menetap Friska dari kaca sepion hatinya sedikit tidak nyaman. Kamu cemburu. Daniel menggenggam tangan Tracy dan memandangnya dengan lembut. Kamu tampaknya sangat mempercayainya. Tracy bertanya dengan bingung. Jelas-jelas kamu tahu. Dia punya perasaan padamu. Kamu malah memintanya menemani mu beretting. Ini risiko yang sangat besar. Aku hanya ingin menyingkirkan ancaman di depanmu secepatnya. Daniel menjawab dengan tenang. Jika aku mau melanjutkan investigasi ini. Cepat atau lambat juga akan ada hasilnya. Namun aku tidak punya waktu untuk menunggu. Mendengar perkataan ini hati Tracy sangat tidak nyaman. Dia tidak tahu harus bagaimana menanggapinya. Friska. Orang ini sedikit pintar. Tapi dia bukan orang jahat. Daniel menatap Tracy. Ia berkata dengan penuh arti. Terlebih lagi. Dia tahu kondisi saat ini. Dan dia orang yang akan mempertimbangkan secara keseluruhan. Akan menguntungkanmu jika kamu bisa berteman dengannya. Aku dan dia tidak bisa jadi teman. Tresy sangat tidak senang. Apa kamu sedang memujinya? Apa aku orang yang tidak mempertimbangkan secara keseluruhan? Kamu lebih emosional daripada dia. Danil berkata setengah. Ia langsung mengubah kata-katanya. Ini tidak penting. Maksudku. Hah? Tresy membalikkan tubuhnya dengan kesal dan mengabaikannya. Kamu marah. Danil tersenyum dan menabuk-nabuk bahunya. Kenapa kamu berpikiran sempit? Kalau merasa dia baik, pergi dan carilah dia. Tresy berkata dengan marah. Orangnya juga belum menyerah padamu. Jadi kamu bisa bersamanya. Yang aku katakan adalah fakta. Danil tersenyum. Kamu harus belajar ringannya dalam sisi bisnis. Danil. Tresy hampir meledak karena marah. Sudah, sudah. Jangan marah lagi. Danil memeluknya. Dan berkata dengan lembut. Aku hanya khawatir. Jika aku tidak ada. Kamu tidak bisa menjaga keluarga ini seorang diri. Aku ingin mencarikanmu teman. Kelap jika sesuatu terjadi padamu. Ada orang yang bisa membantumu. Kamu paham kan? Jangan sembarangan bicara. Tresy mengulurkan tangan. Menutup mulut Daniel. Ia begitu panik hingga air matanya hampir mengalir keluar. Kamu pasti akan baik-baik saja. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Pasti. Bodoh. Daniel mengecup keningnya. Mendekatkan wajahnya ke dadanya. Kamu harus mempercayaiku. Aku tidak menyukai wanita lain selain kamu. Meskipun aku dekat dengan orang lain. Itu semua demi kamu. Aku tidak peduli. Tresy membenamkan dirinya di dalam penulukan Daniel dan berkata dengan manja. Kamu hanya boleh mencintai aku seorang. Iya. Daniel tidak berdaya. Ia mencayum Tresy dengan penuh kasih sayang. Kamu ini. Kapan kamu akan benar-benar dewasa? Tresy memeluk pinggang Daniel mendengar tetap jantungnya berkata dengan pasrah. Ada kamu di sisiku. Aku tidak ingin jadi dewasa. Tresy yang berada di kursi pengudi. Matanya memerah mendengar percakapan ini. Hanya dia yang tahu semua yang Daniel lakukan adalah demi Tresy. Demi keluarga ini. Tresy mendengar ucapan Daniel. Ia kira-kira mengerti sedikit. Daniel ingin membantu Tresy agar Friska berfika padanya. Namun dia tidak mengerti bagaimana mungkin Tresy dan Friska bisa berteman. Mereka berdua adalah musuh abadi.